Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 95 Pada hikmah nomor 95 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Al-Akwan Udhohiruha Ghirratun Wabatinuha Ibaratun Semua keadaan dunia ini pada lahirnya adalah tipuan Sedang pada batinnya sebagai pelajaran Maka nafsu melihat kepada lahir tipuannya Sedangkan hati melihat kepada pelajaran yang terkandung di dalamnya Al-Akwan Udhohiruha Ghirratun Wabatinuha Ibaratun Gemerlaknya dunia dan seisinya ini Lahirnya itu merupakan sesuatu yang membujuk kita Sesuatu yang membuat pandangan kita, nafsu kita merasa kepingin Merasa indah dan lain-lain Tetapi dibalik keindahan dunia itu ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita ambil pelajaran Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya Maka dia akan melihat dunia dengan nafsunya itu Melihat dunia indah kepingin memiliki keindahannya Melihat jabatan megah, ingin mendapatkan jabatan Dia tidak pernah berpikir bahwa dibalik dunia yang kita lihat itu ada ibrah Ibrah bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita pakai, semua yang kita miliki Haruslah membuat kita sampai kepada Allah SWT Misalnya kita melihat langi, misalnya kita melihat keindahan-keindahan dunia Kemudian kita ingat, oh ini yang menciptakan adalah Allah SWT Yang punya sifat jamaah Ketika kita melihat kejadian-kejadian yang luar biasa Kita kemudian ingat Allah, oh ini merupakan Salah satu perkuatan dari Allah yang bersifat Jalan, misalnya, dan seterusnya Dan seterusnya Nah kalau nafsu itu melihat lahirnya saja Sedangkan hati itu akan melihat sesuatu yang dibalik keindahan Dengan kata lain Kehidupan duniawi ini bisa menjadi fitnah bagi kita sekalian Karena terpujuk oleh keindahan duniawi Tetapi duniawi ini juga bisa menjadi ladang ibadah bagi kita kepada Allah SWT Karena apa? Karena kita bisa mengambil ietibar dibalik kemegahan dunia ini Coba mari kita lihat Coba kita lihat yang Sarahnya Imam Sarkawi saja Biasanya lebih ringkas Al-Akwan Al-Zahiruha Igratun Wabatin Ibratun Fannapsu Tangzuru Ila Zahiri Igratihah Walqolbu Yang Duru Ila Batini Ibratihah Nah ya betul Sudah tepat ya Jadi begini Jadi begini Dunia Seisinya Itu satu hal Satu kondisi Bisa dipandang dari dua sudut pandang Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu Dia akan memandang dengan nafsunya pada lahirnya atau pada kondisi lahirnya dunia itu Tetapi orang-orang yang punya mata hati dia akan mengambil ibarat dari kondisi dunia tersebut Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil iktibar dari dunia ini bisa memanfaatkan dunia Sebagai ladang ibadah dan terhindar dari kodaan fitnah dunia Allahumma Amin Rabbana taqobal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watub'alainna Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton